Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sejarah tentang kerajaan Taruma Negara Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya Prastasti Tugu di Museum Nasional Taruma Negara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan Yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa Pada abad keempat hingga abad ketujuh Masehi Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara Yang meninggalkan catatan sejarah Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan Terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beralilan Wisnu Kata Taruma Negara berasal dari kata Taruma dan Negara Negara artinya kerajaan atau negara Sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum Yang merupakan nama sungai yang mebelah Jawa Barat Yaitu Citarum Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas Yaitu percandian Bertuju dan percandian Cibua Diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma Sumber Sejarah Bila menilik dari catatan sejarah ataupun prastasti yang ada Tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti Mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan kerajaan Taruma Negara Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam cerita sejarah Adalah Purnawaman Pada tahun 417 Ia memerintahkan penggalian sungai Gomati dan Chandra Baga Kali Bekasi Sepanjang 6.112 tombat Sekitar 11 km Selesai penggalian Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyediakan seribu ekor sapi kepada kaum Brahmana Bukti keberadaan kerajaan Taruma diketahui dengan 7 buah prastasti batu Yang ditemukan 5 di Bogor dan 1 di Jakarta Dan 1 lagi di Lebak Banten Dari prastasti-prastasti ini diketahui Bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singh Warman pada tahun 358 Masehi Dan beliau meminta sampai tahun 382 Masehi Makam Raja Diraja Guru Jaya Siwarman ada di sekitar sungai Gomati Wilayah Bekasi Kerajaan Taruma Negara ialah kelanjutan dari Kerajaan Salangka Negara Prastasti yang ditemukan Prastasti Kebon Kopi Dibuat sekitar 400 Masehi Ditemukan di perkebunan kopi milik Jona Tarik Cimpea Bogor Prastasti Tugu Ditemukan di kampung Batu Tumbu Desa Tugu Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Sekarang disimpan di museum di Jakarta Prastasti tersebut isinya menerangkan Penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja Cekuru Dan penggalian Sungai Gomati Sepanjang 6.112 tomba Atau 12 km Oleh Purna Warman pada tahun ke-22 Masehi Pemerintahannya Penggalian Sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alat Berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purma Warman Dan kekeringan yang terjadi pada museum Kemarau Prastasti Cidagwilu atau Prastasti Mujul Ditemukan di aliran Sungai Cidagia Yang mengalir di desa Leba Kecamatan Mujul Kabupaten Pendelagang Banten Berisi pujian kepada Raja Purnawaman Prastasti Citarun Cimpea Bogor Prastasti Muara Cianten Cimpea Bogor Prastasti Jambu Nanggung Bogor Prastasti Pasir Awi Citeorup Bogor Lahan tempat prastasi itu ditemukan berbentuk bukit terendah berpukaan datar Dan dapat 3 batang sungai Cidane, Cimalen, dan Ciarotun Sampai ke abad ke-9 belak Tempat itu masih dilaporkan dengan nama Pasir Muara Dahulu termasuk bagian tanah suara Cimpea Sekarang termasuk wilayah kecamatan Cibung Bulat Kemampuan Muara tempat prastasti Citarun Dan telapak gajah ditemukan dahulu merupakan sebuah kota pelabuhan sungai Yang benarnya terlafak di tempat pertemuan Cidane dengan Cintane Sampai abad ke-19 jalur sungai itu masih digunakan untuk angkutan hasil perkebunan kopi Sekarang masih digunakan oleh pedagang bambu untuk mengangkut barang dagangannya ke daerah hilir Prastasti pada zaman ini menggunakan aksara Sunda Kuno Yang pada awalnya merupakan perkembangan dari aksara tipe Palawa Lanjut yang mengacu pada model aksara Kamboja Dengan beberapa cirinya yang masih melekar Pada zaman ini aksara tersebut belum mencapai tarif modifikasi Bentuk khasnya sebagian yang digunakan naskah-naskah lontar abad ke-16 Prastasti Pasir Muara Di Bogor prastasi ditemukan di Pasir Muara di tepi sawah Tidak jauh dari prastasi telapak gajah peninggalan Punawarma Prastasi itu kini tak berdaya di tempat asalnya Dalam prastasi itu dituliskan Ini sabda kalanda rakyat jurung Pangbat Iwahi Ini tanda ucapan rakyat jurung Pangambut dalam tahun Saka Karena angka tahunnya bercorak sangkala Yang mengikuti ketentuan angkanan Fangati Angka dibaca dari kanan Maka prastasi tersebut dibuat dalam tahun 458 Saka Atau 536 Masehi Prastasi Ciaroteun Prastasi Ciaroteun ditemukan pada aliran Ciaroteun 100 meter dari pertemuan sungai tersebut Dengan Cisadane Namun pada 1981 Diangkat dan diletakkan di dalam Cungkup Rastasi ini peninggalan Purnawaman Berkara Pahlawa berbasa Sansekerta Isinya adalah puisi empat baris Yang berbunyi Kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini Kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani Yang termasyur Purnawaman Penguasa Taruman Negara Prastasi Telapak Gajah Prastasi Telapak Gajah bergambar sepasang telapak kaki gajah Yang diberi keterangan satu baris berbentuk puisi Yang artinya Kedua jejak telapak kaki adalah jejak telapak kaki gajah Yang cemerlang seperti airwata Kepunyaan penguasaan Taruman Negara Yang jaya dan berkuasa Menurut mitiologi Hindu Airwata adalah nama gajah Tungganggung Batara Indra Dewa Perang Dan Punggawa Guntur Menurut Pustaka Parwaha Ibumi Jawa Kadipa Perawa Satu seraga gajah perang Purnawa Diberi nama airwata Seperti nama gajah Tunggung Indara Prastasi Jambu Di daerah Bogor masih ada satu lagi Prastasi lainnya Yaitu Prastasi Batu Peninggalan Taruman Negara Yang terletak di puncak bukit Kolongka Desa Pasir Gintung kecamatan Lewiling Pada bukit ini mengalir sungai Cikasungka Prastasi ini pun berukiran sepasang telapak kaki Dan diberi keterangan Berbentuk puisi dua baris Yang artinya Yang termasyur serta setia kepada tugasnya Ialah raja yang tiada tarah bersama Sri Purnawaman Yang memerintah tarumah serta baju persainya Tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya Kepunyaannya Kedua jejak telapak kaki ini Yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh Yang selalu menghadiahkan jamuan komatan Kepada mereka yang setia kepadanya Tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya Raja-raja taruman negara Antara lain Jaya Singawaman Darmaya Wurman Purna Warman Wisnu Warman Indrawaman Candrawaman Suryawaman Kertawaman Sudawaman Hariwang Saman Negaya Jawamaman Dan terakhir Linggawaman Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Atau penyampaian kata yang kurang tepat Tetap dukung channel Babat Nusantara Dengan cara like, komen, dan subscribe Saya pamit Rahayu 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 Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.